Hai semua, selamat datang di channel Mbak Moon Di video kali ini, aku mau membuat bolu kukus mekar Kalau kalian mau tahu, gimana cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang aku butuhkan simak terus videonya sampai habis ya Bahan-bahan yang aku gunakan adalah 250 gram tepung terigu 200 gram gula pasir 2 butir telur 250 ml santan cair 1.5 sendok teh baking powder 1.5 sendok teh garam halus 1 sachet vanili bubuk pewarna makanan sesuai selera dan 1 sendok teh emulsifier Cara membuatnya Pertama-tama, aku ayak tepung terigu lalu aku masukkan ke dalam sebuah wadah supaya nanti adonannya lebih halus dan tepung terigu tidak bergerindil Kemudian masukkan telur gula pasir gula pasir baking powder garam dan vanili lalu emulsifier ini aku pakai merk SP ya dan terakhir masukkan santan cair setelah semua bahan masuk setelah semua bahan masuk nyalakan mixer lalu aduk sampai adonan menjadi putih kental dan berjejak lama pengaduan itu selama kurang lebih 10-15 menit adonan putih kental berjejak itu kira-kira seperti ini ya jadi ketika mixer kita angkat adonannya akan jatuh pelan-pelan sekarang aku siapkan 2 wadah kecil untuk aku campur dengan pewarna makanan disini aku memakai warna hijau muda dan yang satunya lagi aku pakai pasta mocha kemudian aduk sampai pewarnanya tercampur rata kemudian siapkan cetakan bolu kugus lalu alasi dengan paper cup dan masukkan adonan putih sampai ketinggian 3,4 dari paper cupnya ya tambahkan adonan coklat kira-kira 1 sendok teh selamat menikmati selamat menikmati setelah itu tambahkan 1 sendok teh adonan yang berwarna hijau sekarang siap untuk kita kukus panaskan panci terlebih dahulu untuk mengukus dan gunakan api besar lalu alasi tutup tutup dengan serbet supaya uap air tidak menetes ke dalam adonan kue ya masukkan kue bolunya dan jangan lupa beri jarak jangan terlalu dekat dan terlalu rapat karena ini nanti kuenya mekar sempurna ya lalu gugus selama 15 menit dan setelah 15 menit kuenya sudah matang siap untuk kita angkat dan ini dia hasilnya teman-teman bolu gugus mekarnya sudah jadi ya meskipun tanpa air soda hasilnya bisa mekar sempurna ya dan satu resep ini menghasilkan 20 biji kue bolu kukus bolunya sangat lembut dan yang pasti rasanya sangat enak dan tidak amis selamat mencoba selamat menikmati